Halo kawan-kawan apa kabar hari ini kita membuat konten ya teman-teman khusus untuk membahas berkaitan dengan aplikasi yang yang sama-sama saat ini menjadi viral juga ya teman-teman selain VTube disini ada snack video dan apa saya lupa satu namanya ya pokoknya ada satu nanti kita akan lihat langsung di datanya OJK di alamat webnya ya teman-teman oke kita langsung saja ke alamat web dari OJK ya oke kita buka ya teman-teman ini alamatnya teman-teman OJK otoritas jasa keuangan disini ada siaran pers waspada satgas waspada investasi hentikan tiktok cash dan snack video oke saya bantu untuk membacanya teman-teman ya siaran pers ini satgas waspada investasi menghentikan tiktok cash dan snack video Jakarta 1 Maret 2021 satgas waspada investasi yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga dalam tugasnya mencegah kerugian masyarakat kembali menemukan aplikasi tiktok cash yang menawarkan pemberian uang kepada penggunanya hanya dengan memperbanyak penonton dari video di sebuah platform yang berpotensi merugikan pemakaiannya sasgas dalam rapatnya Jumat kemarin juga sudah meminta aplikasi snack video untuk menghentikan kegiatannya karena tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau disingkat PSE kementerian komunikasi dan informatika dan tidak memiliki badan hukum dan di dan izin di Indonesia kami sudah bahas dengan pengurus snack video dan terdapat kesepakatan untuk menghentikan kegiatannya sampai izin diperoleh kami juga telah meminta kementerian kominpo untuk menghentikan aplikasi tiktok cash yang berpotensi merugikan masyarakat yang disampaikan oleh Ketua Satgas Waspada Investasi Tonggam L Tobing Tonggam mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran-penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah tapi berpotensi merugikan penggunanya selain tiktok cash dan snack video sasgas dalam patroli cybernya juga menemukan 20 entitas kegiatan usaha yang diduga tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat dari 28 entitas tersebut diantaranya melakukan kegiatan sebagai berikut 1. 14 kegiatan money game 2. 6 crypto asset forex dan robot forex tanpa izin 3. 3 penjualan langsung atau direct selling tanpa izin 4. 1 equity crowdfunding tanpa izin 5. 1 penyelenggara konten video tanpa izin 6. 1 sistem pembayaran tanpa izin dan yang terakhir 7. 2 kegiatan lainnya SWI juga menyampaikan bahwa terdapat entititas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Brilian Nusantara Mandiri atau disingkat BLIUNTUNG karena telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multilever marketing SASGAS pada Februari kemarin juga berhasil menemukan 51 kegiatan fintech fear to fear leading ilegal yang berpotensi meresakkan masyarakat karena sering sering melakukan ancaman serta intimidasi jika menunggak pinjaman SWI terus berupaya memberantas kegiatan fintech fear to fear leading ilegal ini antara lain dengan cara mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan serta menyampaikan laporan informasi kepada baris krim untuk proses penegakan hukum sejak tahun 2018 sampai Februari 2021 ini SASGAS sudah menutup sebanyak 3.107 fintech leading ilegal selain menemukan fintech fear to fear leading ilegal dan kegiatan investasi ilegal SWI juga menemukan 17 usaha penggadaian swasta ilegal yang melakukan tanpa izin dari OJK sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31 tahun 2016 tentang usaha pergadaian atau POJK dalam ketentuan POJK tersebut seluruh kegiatan usaha penggadaian swasta diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada otoritas jasa keuangan dalam tenggap batas waktu 2 tahun sejak POJK tersebut terbit yaitu batas akhirnya Juli 2019 dan sebelumnya pada tahun 2020 SASGAS waspada investasi telah mengumumkan 75 entititas gadai ilegal sehingga total sejak tahun 2019 sampai Februari 2021 menjadi 160 entititas gadai ilegal dan tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entititas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh SWI investasi melalui pengaduan masyarakat SWI meminta kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta yang ilegal dan jika ingin melakukan transaksi dengan kegiatan usaha gadai agar dapat menggunakan usaha gadai yang terdaftar di OJK informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui investor LR portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.it jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan masyarakat dapat mengkonsultasikan atau menaporkan kepada layanan konsumen OJK 157 dan nomor whatsappnya 08-1157-15157 dan emailnya di konsumen at ojk.go.it atau waspada investasi ojk.go.it oke informasi lebih lanjut bisa teman-teman lihat di ketua satgas waspada investasi togam L Tobing nomor telepon 021 strip 296 0 nya 5 kali dan emailnya waspada investasi at ojk.go.it oke teman-teman hanya itu bahasan hari ini teman-teman berkaitan dengan apa namanya alamat website OJK yang terbaru sudah menyampaikan pengumuman di website bisa teman-teman buka di webnya ojk.go.id ya teman-teman hal ini sangat penting untuk supaya kita mengetahui perkembangan dari aplikasi-aplikasi yang penghasil uang yang mungkin saat ini belum terdaftar di OJK ataupun di satgas waspada investasi hal ini penting supaya teman-teman tahu sampai dimana penyelesaian atau pembuatan dari izin mereka yang sudah memenuhi regulasi dari pemerintah berkaitan dengan aturan yang ada di Indonesia ini teman-teman oke teman-teman hanya ini video saya jangan lupa subscribe like dan share oke